Intro Anda kembali menyaksikan kabar Jawa Tengah pelaksanaan tes seleksi kompetensi bidang calon pegawai negeri sipil kota Tegal kembali digelar di Universitas Dianus Wantoro, Semarang Sebanyak 434 peserta memadati lokasi CPNS di Udinus Wali kota Tegal yang datang langsung ke lokasi mengimbau agar peserta tidak mempercayai iming-iming calon CPNS Pelaksanaan tes SKB CPNS Kota Tegal Angkatan 2019 diselenggarakan selama 2 hari mulai tanggal 13 hingga 14 September di Ruang Laboratorium Gedung D Komplek Universitas Dianus Wantoro, Semarang Wali kota Tegal, Deddy Yon Supriyono menyempatkan diri melakukan kunjungan pelaksanaan tes SKB CPNS di Udinus Orang nomor 1 di kota Tegal ini memberikan motivasi dan semangat bagi para peserta agar serius dalam melaksanakan tes dan mengimbau agar tidak mempercayai iming-iming calon CPNS yang menjanjikan dapat meloloskan CPNS dengan imbalan uang hari ini kami berada di Unfristels Dianus Wantoro kami beserta rombongan ada Pak Wakil, Pimpinan DPRD, Pimpinan Komisi 1 beserta seluruh Pimpinan Komisi dan anggotanya dan juga Pak Segda seluruh OPD-nya, OPD terkait kami hari ini membuka seleksi ya, CPNS, SKB di mana kota Tegal membutuhkan 434 kita ujian seleksi ini terbagi tiga lombong pertama 200, kedua 200, terus yang terakhir 34 ini harapan kita bahwa dengan adanya tambahan nanti CPNS ini tentunya pemerintah kota Tegal akan mendapatkan calon pekawe yang terbaik ya untuk membangun kota Tegal akan lebih baik agar pelaksanaan tes SKB CPNS Angkatan 2019 berjalan lancar di tengah pandemi COVID-19 penitia seleksi CPNS menerapkan protokol kesehatan secara ketat mulai dari pemakaian masker, jaga jarak, pengecekan suhu, dan cuci tangan Restu Indah melaporkan